Intro Hai semua, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi nih sama bunda Dewi Pastinya dimana lagi Kalau bukan di channel youtube keluarga sederhana Oke jadi seperti timeline dan juga judulnya Di video kali ini kebetulan bunda lagi libur kerja Dan juga suami pastinya Kali ini bunda dan juga suami mau ajak anak-anak Yaitu kakak Cila, kakak Cinta dan juga abang mahir Untuk olahraga pagi sekalian mau berenang Wow, berenang tuh jadi salah satu hobi Dan juga kesukaannya anak-anak Terutama kakak Cila dan kakak Cinta Terus yang spesial lagi adalah Ini berenang untuk yang pertama kalinya Buat abang mahir Jadi sekarang alhamdulillah usia abang mahir Udah memasuki satu tahun Kurang lebih tujuh bulan Dan ini adalah pertama kalinya abang mahir Berenang di kolam berenang besar gitu Karena biasanya berenangnya paling Di kolam di rumah aja Dan ini bener-bener pertama kalinya Pengalaman abang mahir buat berenang di kolam Di kolam berenang yang besar Kira-kira nanti abang mahir bakal takut gak ya Untuk masuk ke kolam berenang ya Pokoknya buat yang penasaran Kegiatan bunda juga Aktivitas bunda hari ini apa aja Mau ngapain aja dan mau kemana aja Stay tune ya Jangan di skip Selamat menonton Jadi ini bunda lagi ada Di pasar pagi dadakan Yang mana setiap hari libur tuh Selalu ada banyak banget pedagang dadakan Dan salah satunya ini ada pedagang Yang menjual beberapa peralatan makan Dan juga peralatan masak Terbuat dari kayu Cantik banget Tapi yang bunda cari gak ada Karena bunda lagi cari mangkok Yang terbuat dari kayu gitu Nah dan disini adanya cuma kayak ulekan Tau kan nih coet Atau ulekan yang terbuat dari kayu Terus juga ada sutil-sutil Yang terbuat dari kayu Dan ini harganya murah meriah Hanya dijual mulai dari 10 ribuan Sampai yang ukuran paling besar 40 ribuan gitu Oke sekarang bunda mau lanjut Lihat dulu nih peralatan makan Dan peralatan untuk di dapur Dari bahan kayunya Setelah ini bunda mau lanjut Ketempat kolam berenangnya Karena anak-anak udah gak sabar Mau cepet-cepet untuk berenang Tapi sebelumnya nanti bunda mau kayak Suruh anak-anak olahraga dulu Untuk pemanasan dulu Karena kebetulan Di tempat kolam berenangnya tuh Ada kayak lapangan gitu Untuk olahraganya Nah oke sekarang alhamdulillah Bunda dan juga anak-anak Udah sampai di tempat kolam berenangnya Tuh cepet kan Karena ini bener-bener jaraknya tuh Deket banget Dan alhamdulillahnya Sekarang tempat kolam berenangnya ini Lagi sepi Dan ini sengaja Bunda dan suami Bahwa anak-anaknya tuh Di pagi hari Sambil olahraga pagi Terus juga nanti Pas udah keringatan gitu Mandinya langsung nyebur deh Di kolam berenang Dan ini baru jam 8 pagi Tapi kebetulan tempat kolam berenangnya tuh udah buka Nah sekarang Anak-anak lagi Pemanasan dulu Biarin abang maher Sambil Ngelancarin jalannya Oh iya Untuk masuk ke tempat kolam berenangnya ini Untuk weekday Itu Per orangnya Harganya Rp65.000 Tapi kalau weekend itu Per orangnya Kurang lebih Rp95.000 Wow lumayan ya Tapi Harganya sesuai sih Sama tempatnya Menurut Bunda Selain karena Memang kolam berenang ini Tempatnya tuh bagus Terus juga bersih Sih yang Bunda suka Selain itu juga ada Banyak banget Pilihan permainan Untuk anak-anaknya Penasaran kan Pokoknya ikutin terus Video Bunda kali ini Terus nanti Lihat Gimana ekspresinya Terutama abang maher Yang pertama kali banget Baru Bunda bawa Ke kolam berenang Oke kalau gitu Sekarang Bunda mau lanjut Siap-siap Untuk masuk ke tempat Kolam berenangnya Setelah itu Bunda Mau lanjut Temenin anak-anak Untuk berenangnya Stay tune Ikutin terus Kegiatan Bunda hari ini Oke selamat menonton Bunda aku jagain abang Bunda ayunin Tadi aku gak ada pegangannya Abang ada dua Oke jadi sekarang Bunda suami Dan juga anak-anak Udah masuk ke tempat Kolam berenangnya Dan sekarang Bunda lagi Siap-siapin dulu nih Keperluan untuk anak-anak Sebelum berenang Ya pasti Bunda Mau pakein dulu Anak-anak Apa namanya Kayak lotion gitu Biar nanti gak belang Walaupun pasti belang ya Kalau misalkan abis berenang Walaupun ini masih pagi Dan ini udah jam 8.30 Atau setengah 9 pagi Tapi karena hari ini Ciasanya terang Dan cerah banget Ini tuh kayak udah panas banget dong Tuh liat Tempat kolam berenangnya tuh Bener-bener bagus Dan bersih banget Selain itu juga ini masih sepi loh Oke sekarang Bunda mau siapin Anak-anak dulu Sebelum masuk ke kolam berenang Terus Bunda pastiin dulu Buat anak-anak Kalau perutnya tuh udah keisi Biar nanti gak masuk angin Setelah berenangnya Biar nanti gak masuk angin Biar nanti gak masuk angin Biar nanti gak masuk angin di kolam berenang ini ada kurang lebih 4 kolam gitu mulai dari kolam yang paling cetek yang khusus buat kayak baby kayak abang maher gini terus ada kolam yang sedikit lebih tinggi untuk anak usia kurang lebih 1-5 tahun terus ada lagi kolam yang untuk anak seusia kakak cila yang udah di atas 10 tahun gitu dan ada lagi kolam yang untuk dewasa nah sekarang anak-anak udah mulai masuk ke kolam berenangnya dan alhamdulillah tuh liat abang maher ternyata gak takut dimasukin ke dalam kolam berenangnya malahan happy banget ye berhasil ternyata abang maher gak takut air ya oke sekarang sambil bunda mau temenin anak-anak untuk berenang ikutin terus kegiatan bunda hari ini yaitu temenin anak-anak berenang karena ini adalah hari libur dan anak-anak pasti happy banget nih dibawa berenang oke kalau gitu ikutin terus kegiatan bunda hari ini selamat menikmati 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 selamat menikmati